Gara-gara cuitannya di Twitter, pentolan band Dewa 19 Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka. Penetapannya ini atas laporan Jack Lapian yang menganggap postingan Dhani di Twitter pada Maret 2017 lalu mengandung ujaran kebencian. 23 November, Polres Jakarta Selatan langsung menetapkan Ahmad Dhani sebagai tersangka. Musisi yang belakangan terjun ke politik ini pun langsung bereaksi. Dhani menganggap cuitannya di Twitter tidak menghina suatu golongan apapun. Dhani pun pertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia menegaskan dalam unggahannya itu, ia justru meminta agar para pelaku kriminal tidak dibela. Sebenarnya cuitan itu untuk general, seperti halnya para pendukung pengedaran narkoba patut digantung. Atau misalnya para pendukung koruptor dan kronik-kroniknya patut ditonjokin misalnya. Itu kan ujaran perlawanan, bukan ujaran kebencian. Soal kasus ujaran kebencian ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian turut angkat bicara. Penetapan Ahmad Dhani sebagai tersangka dinilai telah sesuai prosedur. Sepanjang penyidik telah mengantongi bukti-bukti. Meski begitu, Kapolri tetap meminta agar penyidik mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sampai saat ini saya lihat tidak ada masalah untuk masalah Dhani. Silakan Polres untuk penyidik independen menangani kasusnya sesuai dengan kriteria dia. Dengan penilaian dia, dengan mendapatkan asas praduga gak bersalah. Ahmad Dhani dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pada kami siang di Polres Jakarta Selatan. Kali ini saja Dhani berurusan dengan hukum, sebelumnya Dhani juga sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan makar. Tim Liputan melaporkan untuk NET.